Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berjumpa dalam nuansa pencerahan hati Kita berada di Perpustakaan Nasional Perpustakaan Masjid Istiqlal Gambarnya buku-buku keagamaan, literatur-literatur islami Sesungguhnya ketika kita mau menyempatkan diri Dan memang ilmu pengetahuan diperoleh melalui membaca Terlebih ketika kita membaca ayat-ayat Allah SWT Penting untuk kita jadikan sebuah motto dalam kehidupan Bahwa Al-Quranul Karim ini merupakan Sama-sama kita menghafalnya Zalikal kitabu la raibafi mudalil muttaqin Ini kitab, tiada keraguan di dalamnya Petunjuk untuk orang yang bertakwa Jangan ragu sedikitpun Ciri orang yang beriman adalah summalam yartabu Dia tidak sebuah keraguan terlebih terhadap kitab suci Al-Quranul Karim Akrabkan diri kita, lisan kita untuk membacanya Merenungkan, menghayati dan bisa mengamalkannya Cintai buku-buku islami terlebih Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW Dan anak-anak kita Ajar untuk gemar Membaca ayat Al-Quran Membaca hadis Dan akhirnya tanamkan Zalikal kitab Ini kitab la raibafi Al-Quran maksudnya Tiada keraguan di dalamnya Hudal lil muttaqin Petunjuk Orang-orang yang bertakwa Semoga lah Allah cahaya hati kita Mungkin Allah cahaya juga Untuk diri kita Agak senantiasa cinta kepada Al-Quranul Karim Untuk keluarga kita Rabat Andai tolan Syukur Atas muan saya izin reda Allah Semoga Bangsa dan negara kita pun Cinta umat islamnya Untuk mau membaca Al-Quran Mengkajinya, menghayatinya Dan mengamalkan Dalam rangka Mengharap Rahmat berkah Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Tiada hari tanpa pencerahan hati Cerahkan hati senantiasa Untuk mau membaca Al-Quran InsyaAllah Rahmatnya Menghiasi kehidupan kita Wallahumma Fikilah Wa Metari Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh